Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau Lebah bisa obati berbagai penyakit, Al-Quran dan Sains beberkan buktinya Al-Quran dan Sains membeberkan hewan lebah atau tawon ternyata bisa mengobati berbagai penyakit Lebah adalah serangga yang sangat istimewa Berbagai manfaat bisa diberikan oleh lebah, dan ini dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci Al-Quran Salah satunya mengenai madu yang dihasilkan lebah bisa menjadi obat untuk manusia Keunggulan lebah sebagai serangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Anahal ayat 68-69 Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan Quran Surah An-Nahal ayat 68-69 Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, di dalam Al-Quran terdapat satu surah bernama Anahal yang memiliki arti, lebah Makhluk satu ini merupakan serangga yang sangat istimewa Lebah mampu memproduksi madu yang bergizi dan obat untuk berbagai macam penyakit Kata Auha, mewahyukan pada ayat di atas berarti bahwa Allah telah mendapatkan lebah dilengkapi insting Atau karakter alamiah yang membuatnya bertingkah laku seperti yang kita lihat Kemudian para ilmuwan telah menemukan sekira 12.000 jenis lebah Kurang lebih 600 jenis diantaranya hidup secara berkelompok, sementara sisanya hidup secara individual Lebah merupakan jenis serangga yang memiliki sistem sosial yang detail dan solid Yang tak akan mampu ditiru oleh komunitas sosial manusia manapun Individu-individu lebah hidup secara berkelompok di dalam sarang mereka Seperti komunitas manusia Setiap kelompok mempunyai tugas tersendiri Seperti kelompok pekerja, kelompok tentara, kelompok pejantan, dan kelompok bertelur Komunitas lebah terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu ratu, pejantan, dan pekerja Ratu bertugas untuk bertelur Kelompok pejantan hidup sejahtera dan hanya bertugas untuk mengawini lebah ratu Guna menghasilkan generasi lebah baru Kelompok pekerja adalah lebah betina seperti juga ratu Tetapi mereka tidak subur, mandul Kelompok pekerja ini bertugas membuat sarang sebagai tempat menyimpan telur Merawat bayi-bayi lebah, dan menyimpan madu Selain itu, kelompok lebah pekerja juga bertugas mengumpulkan sari-sari bunga dan mengubahnya menjadi madu Mereka pun mampu mengubah madu menjadi cairan lilin dengan menggunakan kelenjar khusus Ketika jumlah lilin madu telah mencukupi, mereka pun mulai membangun sarang dalam bentuk heksagonal segi enam yang saling berdampingan Berbeda dengan cara manusia, lebah menyusun sarang madunya dari atas ke bawah Penelitian telah membuktikan bahwa bentuk heksagonal lebih kuat dan lebih eflen karena bentuk ini tidak menyisakan ruang-ruang kosong sebagaimana bentuk lingkaran Lebah pekerja menempuh jarak sekitar tujuh kilometer guna mendapatkan bunga-bunga yang cocok Walaupun harus menempuh jarak sejauh itu, mereka tidak pernah tersesat untuk kembali ke sarang mereka seraya membawa serbuk-serbuk sari Lebah pun menghasilkan madu, di mana cairan tersebut merupakan obat yang juga dianjurkan di dalam Islam Madu terbuat dari segala macam sari tumbuhan Sehingga berkhasiat untuk dijadikan obat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah perumpamaan penghuni janah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya Sungai-sungai dari hamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari rab mereka Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya Quran Surah Muhammad ayat 15 Lalu kemujaraban madu yang dapat dijadikan obat juga terdapat dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Penyembuhan bisa lewat tiga macam, bekam, minum madu, atau membakar dengan api Dan aku melarang umatku membakar dengan api Hadit Riwayat Bukhari Terdapat beberapa hikmah dibalik fakta bahwa lebah bisa mengobati berbagai penyakit dan hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Berikut beberapa hikmah yang dapat kita ambil 1. Keajaiban ciptaan Allah Fakta bahwa lebah dapat menghasilkan madu yang memiliki sifat penyembuhan merupakan salah satu bukti keajaiban ciptaan Allah Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk-makhluk yang memiliki manfaat bagi manusia 2. Keterkaitan Al-Quran dan sains Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam telah mengungkapkan beberapa keistimewaan lebah Salah satunya adalah kemampuannya dalam menghasilkan madu yang memiliki sifat penyembuhan Hal ini sejalan dengan temuan ilmiah dalam bidang sains yang juga mengakui manfaat kesehatan dari madu yang dihasilkan oleh lebah 3. Pembelajaran tentang kebaikan dan manfaat Keberadaan lebah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain Meskipun lebah mengambil nektar dari tanaman, mereka juga membantu dalam penyerbukan tanaman yang pada akhirnya menguntungkan bagi bunga yang dihinggapinya Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu dan pemahaman tentang keajaiban lebah, kebenaran Al-Quran, dan kesesuaian dengan ilmu sains Semoga video ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!